Polisi pelaku penembakan Kepala Rumah Sakit Bayangkara dipindahkan penahanannya ke Rutan Brimok, Makassar. Korban penembakan kini dirujuk ke Rumah Sakit TNI Pelamonia, Makassar untuk menjalani operasi akibat luka tembak serius. Motif penembakan diduga karena rumah dinas pelaku terancam rencana perluasan Rumah Sakit Bayangkara. Kombes Polisi Purwadi, Kepala Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan yang ditembak oleh Briptu Isakiranda kembali dirujuk ke Rumah Sakit TNI Pelamonia, Makassar untuk menjalani operasi akibat luka tembak yang dideritanya. Sementara pelaku penembakan Briptu Isakiranda, anggota Satuan Pengaman Objek Vital, Poltabes, Makassar dipindahkan ke Rumah Tahanan Brimok, Polda, Sulawesi Selbar. Pemicu penembakan ternyata hanyalah karena hal yang terbilang sepele. Tadinya dalam perluasan rumah sakit, rumah sakit Bayangkara ini, disitu ada sedikit ketidakpuasan terhadap anggota tersebut karena dia berdampingan dengan rumah asrama yang ada di belakang lalu. Sehingga yang bersangkutan menghadap karungkit, kemudian berkomunikasi dan ada ketidakpuasan. Sehingga yang bersangkutan kembali dan kembali dengan membawa senjata api. Inilah tembok yang dirubuhkan untuk perluasan rumah sakit Bayangkara yang akhirnya menjadi pemicu kekesalan pelaku dan menembak kepala rumah sakit. Saat itu kompes perwadi sedang menggelar rapat bersama sejumlah staf di ruang komite medik rumah sakit. Tiba-tiba datang Briptu Isak tanpa bicara. Briptu Isak menembak korban tiga kali dengan pistolnya. Tembakan itu mengenai perut, selangkangan, dan paha. Zainuddin melaporkan dari Bakasar, Sulawesi Selatan.